Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Desa Reza Balevi dan juga Mohd Nuri Zainur Rifti akan mempresentasikan tentang membumikan ekonomi Islam yang ramah lingkungan Ilmu ekonomi Islam telah dikembangkan berdasarkan sebuah asumsi yang menyatakan bahwa persoalan ekonomi itu persifat kompleks atau multidimensional sehingga membutuhkan penegalan antardisiplin khususnya antardisiplin ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan umum dengan demikian, maka ilmu ekonomi Islam itu adalah sebuah ilmu ekonomi kelembagaan atau institutional ekonomi Pendegalan tersebut menimbulkan suatu struktur pemikiran tertentu dan aneka aliran pemikiran Hasil pemikiran yang kompleks dan multidimensional itu menimbulkan tiga kebutuhan Yang pertama adalah kebutuhan streamlining atau penggaris bawahan Streamlining atau penggaris bawahan Berbagai penemuan yang dinilai paling mendekati kebenaran Kedua, kebutuhan restrukturisasi yang konsisten dan koheren Yang ketiga adalah kebutuhan integrasi untuk membentuk kekuatan dan keunggulan dalam aplikasinya Dasar ekonomi Islam Dalam konteks hukum Islam khususnya di bidang muamalah atau transaksi keuangan yang dominan adalah konsep-konsep yang bertolak dari hukum larangan riba yang menjadi fokus pembahasan para ulama fikih atau fukoha Tapi solusi terhadap masalah riba itu adalah praktek muamalah yang dijalankan oleh nabi dan para sahabatnya Khususnya solusi al-kirot yang dijabarkan lebih lanjut menjadi model-model pembiayaan yang lebih khusus Yaitu merobah, muderobah, dan musyarapah Yang menjadi produk-produk pelayanan utama perbankan syariah Disusul dengan produk-produk baru lainnya Dari praktek penerapan hukum syariah di bidang keuangan itu timbul rekaman Data menggambarkan realitas dari ekonomi Islam dalam wujud perkembangan ekonomi keuangan finance ekonomi Berdasarkan pengalaman itu, pemikiran Islam selanjutnya menghasilkan pengetahuan empiris positif Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perkembangannya Ekonomi Islam adalah ilmu normatif yang menjadi ilmu terapan dan selanjutnya setelah dikaji diakui juga sebagai ilmu empiris positif Ekonomi Islam adalah ekonomi syariah yang tergolong ke dalam kategori ekonomi hukum atau legal economics Kedua, ekonomi Islam adalah pemikiran dan konsep ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai yang ditafsirkan dari ajaran Islam Nilai-nilai itu tercermin dalam istilah-istilah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Yang ditafsirkan dengan teori ekonomi Istilah riba, misalnya, dalam pendekatan ini tidak ditafsirkan sebagai hukum syariah Melainkan nilai yang tercermin dari perilaku ekonomi pada umumnya Demikian juga istilah zakat dan sodakoh Tidak ditafsirkan sebagai hukum ibadah semata Melainkan sebagai nilai yang menjadi perdoman perilaku Tujuan adanya membangun ilmu ekonomi Islam yang ramah lingkungan Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai holifat di muka bumi Kewajiban manusia sebagai holifat di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi Dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya Dalam hal ini, kehalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi Harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya Tujuan Allah mencariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia Sekaligus untuk menghindari kerusakan mafadah baik di dunia maupun di akhirat Untuk mewujudkan kemaslahatan itulah Abu Al-Ishab Al-Syariwi dalam kitab Al-Mu'afakot Membagi tujuan hukum Islam atau Makosid Al-Syariah menjadi lima hal Yang pertama adalah penjagaan agama atau hif al-din Yang kedua memelihara jiwa atau hif al-nafs Yang ketiga memelihara akal atau hifdul akal Yang keempat memelihara keturunan atau hifdul nasel Dan yang kelima adalah memelihara harta benda atau hifdul mal Membangun ekonomi Islam yang ramah lingkungan Berbagai cara untuk membangun ekonomi Islam sesuai syariat Islam Namun dalam membangun perekonomian kita juga wajib memperhatikan kelestarian lingkungan Jangan sampai kita membangun sebuah perekonomian justru berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan sekitar Membangun perekonomian sesuai syariat Islam Seringkali menjadi solusi dalam membangun ekonomi yang tidak berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan sekitar Dalam syariat Islam sendiri juga mewajibkan kita untuk menjaga lingkungan Sudah pasti jika kita membangun ekonomi berbasis syariat Islam Kelestarian lingkungan tetap terjaga Karena ekonomi Islam sudah pasti ramah lingkungan Berdocok tanam merupakan cara membangun ekonomi Islam yang ramah lingkungan Kita bisa berdocok tanam sayur-sayuran menggunakan polybag Lewat media tanam tumbuh-tumbuhan mendapatkan sebagian besar administrasinya Untuk budidaya tanaman dalam wadah pot atau polybag media tanam dibuat sebagai pengganti tanah Oleh karena itu harus bisa menggantikan fungsi tanah untuk tumbuh dan berkembang tanaman Media tanam yang baik harus memiliki sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman Ada banyak ragam material yang bisa dimanfaatkan untuk membuat media tanam Mulai dari yang alami hingga yang sintetis Namun dalam kesempatan kali ini Kami hanya akan membatasi pada beberapa bahan organik yang banyak tersedia di alam Murah dan mudah pembuatannya Kita perlu siapkan tanah terlebih dahulu Tanah yang baik untuk media tanam sebaiknya diambil dari lapisan bagian Yang kedua adalah kompos Kompos yang digunakan untuk media tanam adalah kompos padat Silahkan baca jenis dan karakteristik pupuk kompos tersebut Yang ketiga adalah arang sekam Arang sekam merupakan hasil pembakaran tak sempurna dari sekam bati Arang sekam berguna untuk meningkatkan kapasitas porositas tanah Untuk memperkuat orientasi sosial di kalangan muslim Maka Islam memperkenalkan konsep atas kewajiban bersama Di mana tanggung jawab individu dapat dilakukan oleh individu yang lainnya Ini disebut dengan fardu kifaya Konsep ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat Dan dorongan individu untuk berusaha memenuhinya Dengan percocok tanam Dan berterna ikan nilai organik akan menciptakan kemandirian pangan dan finansial Bagi keluarga muslim sehingga dapat dicapai Sebuah kemandirian ekonomi Islam yang halal Sekian dari presentasi kami Apabila ada kesalahan kata Mohon dimaafkan Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!